Intro Seperti inilah suasana istigosa yang digelar di halaman Polres Kutai Barat Rabu Pagi. Dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder, Polres Kutai Barat gelar istigosa sebagai upaya memohon kepada yang mahu kuasa agar diberikan kondisi yang sejuk, aman, dan kondusif di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Hulu. Kegiatan istigosa ini dalam rangka membangun situasi kamtikmas yang aman dan kondusif hingga pada pelantikan Presiden mendatang. Kegiatan ini dihadiri ratusan umat Islam dari berbagai kalangan, mulai dari kepolisian, TNI, unsur pemerintahan, toko agama, dan masyarakat umum. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Kutai Barat, Edianto Arkan. Wakil Bupati menyebut, kegiatan ini sebagai upaya agar mendapatkan keamanan dan kesejukan kepada semua umat. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk tidak mudah terprovokasi dengan berbagai berita hoaks yang dapat memecah keutuhan bangsa. Kapolres Kutai Barat, AKBP Iputuyun Istiawan mengungkapkan, kegiatan istigosa ini untuk memohon doa agar situasi kamtikmas di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Hulu dalam keadaan aman dan kondusif. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang, masyarakat Kutai Barat telah berupaya menjaga dan kondisi ini telah terlaksana dengan baik. Dan untuk itu, kita tetap minta pertolongan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar kondisi keamanan ini terus terjaga, baik menjelang pelantikan Presiden, Wakil Presiden, maupun jalannya pemerintahan ke depan. Sehingga masyarakat Kutai Barat, bangsa Indonesia yang ada di Kutai Barat ini dapat melaksanakan proses kegiatan-kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berada di Kutai Barat. Sehingga tujuan kita adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 45 dapat tercapai di Kutai Barat apabila kondisi keamanan dan kapititas ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, kita mengaku bahwasannya kita sebagai manusia memiliki kelemahan, keterbatasan. Hanya Allah lah Tuhan penentu yang bisa menentukan, membolak-balikkan hati kita untuk menenangkan semua masyarakat Kutai Barat dapat melaksanakan pemerintahan berjalan dengan baik dan aman serta lancar. Untuk masyarakat, mari kita menjaga ketertiban keamanan yang ada di Kutai Barat ini semakin lebih mantap, sehingga kita tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak ada kebenarannya melalui berbagai media, baik media tulis maupun media elektronik maupun media-media sosial yang tentu kebenarannya perlu kita cek kembali. Untuk itulah saya harapkan masyarakat Kutai Barat lebih dewasa, lebih cerdas di dalam memilah berita-berita yang ada tidak menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Jadi pada hari ini, Pores Kutai Barat, Pesat Kutai Barat melaksanakan kegiatan doa bersama atau isti gosah dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat Kutai Barat termasuk juga instansi-instansi terkait dengan rekan dari TNI, Kodin 0912 Kutai Barat kemudian dari pemerintahan tentunya, Kepertan Kutai Barat yang Alhamdulillah pada hari ini dihadiri Pak Okil Bupati Kepertan Kutai Barat Pesat Kutai Barat, Pesat Kutai Barat Pimpinan-pimpinan ponok pesantren juga hadir, kemudian para alim ulama juga hadir pada kesempatan pada pagi hari ini yang mana tujuannya pada intinya yaitu memohon doa kepada Tuhan Yang Bapak Puasa semoga yang selama ini sudah berjalan dengan baik proses pemilu serentak sampai kepada terpilihnya Presiden dan wakil Presiden kereta 2019-2024 sehingga pada acara puncaknya nanti pada tanggal 20 Oktober 2019 nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya dengan harapan situasi kamtip mas di wilayah Kutai Barat dan Makam Mulu tetap dalam keadaan aman dan kondisi Selain upaya memohon kepada Yang Maha Kuasa Polres Kutai Barat bersama Kodim 0912 telah mensiagakan ratusan porsonilnya untuk pengamanan di wilayah itu Mardan Diskom Info Kutai Barat melaporkan